Bismillahirrahmanirrahim Selamat pagi dan berkati-kati Selamat pagi dan berkati-kati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sohihi asma'in Nama baktu Tenggirso para keluarga besar Kee Heci Akil Sirot Wabil khusus Tenggwau Ini pernah paman nilain gulo Tetes garda otoritas Mekso Tapi tetesekrenninggi ini malah pernah membahas, pernah membahas putri ini guru saya, ini dimanfaatnya beliau ini sedangkan warahabaya, masarim kapolres sedangkan yang saya hormati ini paling saya ngisi 20 menit, ini muntok terus katanya ini ahli ilmi dihormati, tapi nyatanya dipeksa terus terus memang banyak paradok ya, paradok dalam ilmu usul feqe ilmu usul feqe itu ilmu yang menjadikan orang itu bisa berpikir terus kalau tidak cerita tentang pertama tentang kaya akil, yang al-ma'ruf bi ahli nakhwi nakhwuriyen di era dulu itu dadek na tiang dadi wali sampai disebut khat tanahat kulubhum linnahwihi fa min adhimi sya'nihi lam takwihi tetap seorang orang baik, ini ku ketika usul tentang pengiranu nyebut Allah la ilai ilmu, beneran sakit sakitnya namun nyebut domir sya'an, begini ku hu 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 akhirnya kata Torekoh yang ha hu 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 sejak jadinya ada hadis ini, maka ada kekhawatiran, pas la ilaha mati karena la ilaha mati, orang yang pengiranya maju mati sama ini kan tidak bisa jadinya di israel kan buatan sakit w.a, buatan sakit kongkali kong nah daripada la ilaha itu resiko karena takut mati pas la ilaha dari Allah terus kaya jawa mulai mengatakan Allah, Allah, Allah tapi Allah, Allah itu tidak mewakili la ilaha akhirnya diambil domir sa'an fa'alam annahu la ilaha ilaha ini asal usulnya, cuma kebetulan tarikah kita tidak jalur itu tidak jalur yang lewat domir nawa sa'an tapi sementing tadi dawe kaya mustafa sementing kita tahu secara ilmu terus nomor kali cerita usulah kita memang benar-benar usulah terus kita dihutang acara-acara publik kemarin Habib Jindan hanya kepala kok ilmiah kemarin terakhir beliau ngerayu ini dari Marrotan Wahidah ini bisa pegang dan itu dicatat di Loh Mahfud dan ciri utama kaya itu tidak membatalkan perjanjian bagaimana menjawabkan Marrotan Wahidah Mas? pengen gelap pengen gelap terus saya ceritakan tentang ilmu yang sering saya utarakan di antara kitab yang dipakai guru-guru kita yang dilanggengi Bahamun Ma'us itu kitab Ikhya saya dari sekian cerita Ikhya yang paling saya kenal ini saya bahwa ternyata Allah itu andakan boleh dibahasakan ini itu cara berpikir itu dalam bahasa tafsir disebut Tanazul Tanazul ini itu orang-orang kebanyakan saya ulang lagi supaya orang itu kaya orang nama kebanyakan ada dua ahli neraka yang dipanggil yang satu ditakai yang berlaku dan berlaku syarru makan saya tidak enak ya thene terus berpenghera nanti balik ya orang bisa melayu balik dengan rokok yang ada lancar ini langsung lari lari kencang sekencang-kencangnya semangatnya secara tidak sampai balik dengan rokok yang terjadi ya orang yang ada oleh rokok kalau benar, senang saya bisa ngapak saya menyesal ketika di dunia tidak sampai utas ini memang sangat lewat-lewat saya bisa membaca dengan bukti dia tidak sampai rokok saya melayu ini penghera akhirnya semua orang semangat mereka melakukan rokok maka di perintah penghera kemudian itu ijazah jadi saya ingin membunuh rokok dengan semangat karena zaman yang dulu sering di perintah Allah apa yang apa? semangat kemungkinannya dibarno kemungkinannya dipanggil lalu lalu ini terus dipanggil yaudah seperti yang ngapain tak kongkong nurut tenang semangat tenang terus dikain membunuh warga ini ijazah pertama jadi ingin membunuh rokok semangat yang kedua itu dipanggil itu pelenggan lelat lelat kemudian saya dihutus kemampuan 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 akhirnya ini bihak dari matur saya turutnya, aku diamuk bihak kemudian ini melibatkan sekian pihak untuk memaksa saya datang kemampuan aduh repot seorang kemampuan repot mungkin-mungkin di sepura yang kedua itu dikain membunuh rokok lelat lelat semangat kenapa kamu tidak semangat saya itu tidak pernah ngira yang baik sudah masukkan saya ke surga kemudian saya tidak pernah mengira engkau itu seperti itu kemudian saya berkata anak-anak ini ini berkata ini dua ijazah untuk sampaian supaya bisa masuk ke apa? suarga terus kita tidak pernah tahu ada Gustava yang mengundang saya yang mengandalkan saya yang mengandalkan saya saya tidak pernah mengerti saya mengerti karena dalam ilmu usul kembali ke usul saya tidak ada kata tentang debatnya pengeran kalian nabi ini kata saya pakai satu dua contoh di beberapa kitab taftir suatu saat Allah sering ceritanya suatu saat Kholilur Rahman Ibrahim itu kedatangan Israel kamu mau apa? mau matikan tidak kata nabi Ibrahim herro'ay tal kholil yumi tu kholilah maka aku kekasih pengiran dipatai ini maka orang yang dicintai membunuh yang dicintai orang yang mencintai seseorang kemudian membunuh yang dicintai tidak ada itu akhirnya Israel matahkan pengiran cara politiknya mengerti lagi senang mengerti politik wani kiai lengsir dari beliau banyak kalau itu ahli Tauhid sepanjang kodok kodare mengerti 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 berpikir terus Israel kan bukan biasa logika karena malaikat itu SOP kan bukan biasa logika akhirnya matahkan pengiran kata Ibrahim masak kekasih bunuh yang dikasih masak yang mencintai bunuh yang di jadi tapi Ibrahim baru sadar menghadapi pengiran itu lebih pintar teruskan ketika ada Allah Fakullahu katakan ke Ibrahim berpikir 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 politik politik juga gitu kalau kiai politik rawan tapi kalau orang politik berpikir berpikir saya mengerti saya benar semuanya itu logika usulnya berpikir logika usulnya berpikir berpikir segenggam bumi saya mau bikin Adam materinya dari bumi setelah datang ke bumi mau mengambil istia'adzubillah maksudnya istia'adzubillah maksudnya istia'adzubillah aku antusinani panjang saya tidak ingin bagian dari saya diambil enggak aku bolong itu coro bumi itu sudah masalah terus akhirnya Jibril kembali Ya Allah dia berlindung kepada engkau maka saya lindungi Allah membenarkan Jibril Mikael juga sama tapi ketika Israel itu masalah memang ketika disuruh mengambil bumi buminya istia'adzubillah tetap diambil A'udzubillahiminkaantashinani saya berlindung Allah supaya kamu enggak melukai saya mencederai saya dengan mengambil bagian dari saya kata Israel Wa'a'udzubillah Allah'u'naffidhu'amroh saya juga A'udzubillah di perintah Allah kok tidak kasil kuduh kasil saya tidak tahu yang benar istia'adzubillah apa istia'adzubillah apa istia'adzubillah tetap memang sudut pandang makanya dulu ketika banyak pondok putri itu kiai kiai kuno dulu itu menentang alasannya anak buju ini jelas khawatir kiai ini kecobaan aku jelas tapi banyak kiai itu khawatir tenang kecoba fitnatin Nisa tapi ketika logikanya dibalik apakah kamu rindu para perempuan-perempuan muslimah itu tidak dapat mendidikan apa? agama hanya karena orang sholah tidak punya nyali tidak punya peduli mengajar tapi kiai 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 ini ustadduk-kiai selama ini aku rindu enggak kecoboh saya pilih mana rindu kecoboh atau rindu buduh logika-logika usul Peket ini yang kemudian dipakai wali songo dipakai wali songo kemudian membiarkan sekian tradisi yang Insya Allah itu salah sebetulnya Tapi tidak sebanding dengan Asmani Allah SWT Misalnya begini Gini kita dulu maknum awan Sampai nak rafaham Sampai nak rafaham misalkan tawaduk Sefantasi wang awam ya rafaham Nak faham jadi kiai Terus Terus kibiasa mawan Sampai nak rafaham aja tersiksa Sampai jenis kan buten kiai Sampai paham Sampai pinter kada sekolah Mesti orang rungoknya semangatnya hasil Terus rivalitas Terus Kalau orang mau nak cerita Disini ke zaman bodoh itu Angger kiai buk cucuk Bareng kodoh kiai itu kaya saingan Ini pun sunnah tua Udah bisa dihindari Itu pun sunnah tua Terus Kembali lagi Logika-logika usul fakir Ini itu dipakai oleh Wali Songo Ada cerita ini rungok nonton Itu sudah saya cek di beberapa riwayat Termasuk di musnata Imam Ahmad Ada orang Ini bukti teorinya Wali Songo itu benar Wonton tinggangu gak ada kesalahan Ini itu dokumen ini Dokumen kesalahan ini itu maddul basur Sepanjang mata melihat Wais nonton Jumlahnya 99 bok Kayak apa banyaknya Per bok Maddul basur Sepanjang mata nopok melihat Ketika dia ditanya Allah Allah itu kalau tanya demokratis Azulamat kakak tabadi Jangan-jangan malaikat saya sentimen Kalau kamu jelek ditulis Kalau baik enggak Enggak gusti Afalaka ujuran Jangan-jangan kamu saat salah itu punya alasan Enggak gusti Ya memang salah Tapi kata Allah Sudah kamu tenang saja Kamu punya ini Itu hanya satu bok Ya kira-kira kayak tempat jam tangan Enggak kamu punya ini cukup Terus malaikat Tanya Ya Allah Apa artinya Apa ngefek itu Kalau ditimbang Kejelekan sebanyak itu Dengan satu bok jam Orang ini juga bilang Gusti Sudah enggak usah ditimbang Enggak ngefek Itu pasti kalah Tapi setelah ditimbang Menang yang satu bok kecil tadi Karena disitu adalah Ilahi lawa Muhammadur Rasulullah Jadi malaikat dihancam Sama Allah Kamu berani Enggak mempertimbangkan Nama saya Apapun banyaknya bok itu Itu dosa Dosa itu tidak saya Kalau inilah ilahi lawa itu Nama saya Kamu berani Enggak mempertimbangkan Nama saya Ya enggak berani gusti Ya harus dimenangkan Nah itu Semalanya kalau pengajian ini Ada istilatur Rijal Wan Nisa Tapi baru kayak ngaji Di Sepuro Ya jomuni halal Tapi ya jomuni Terus gak ada Di Sepuro Di Sepuro Karena kalau nuruti Harus steril halal Itu kayaknya gak bisa Terus disitu ditutup Dibanding asmahnya Allah Ta'ala Sesuatu itu Tidak ada nilainya Pasti menang Allah Ta'ala Sehingga banyak ulama Ngentikan Kalau tidak berdosa Bersalah Dan kalau Anda dosa Misalnya catatanya Satu bok Terus dibawah Ada Astagfirullah Malekat ditanya Sama Allah Kamu berani Tidak mempertimbangkan Nama saya disebut Disitu Saya ini Rubuhan orang Yang undang Saya berani Mengabekan Baru ngakum Mbah Mbah tenan Wah Terus ngakutin Wewani Tidak mempertimbangkan Gustava Sing mantu Mbah Maimun Semoga Semoga Cara pandang Malekat Nanti seperti itu Tapi nanti Kalau malekat Cara pandang Mbah kok Tukang Meksoputu Itu Mbah model Apa Saya ini Sudah Ngalah Satu kali Berikutnya Logika kedua Yang insya Allah Terbangun Di kalangan Malaikat Yaitu Mbah 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 Putu Mbah yang baik Putu Nidhi Barno Putu Lagi Asik Nidhi Nidhi Konyapu Itu Jenis Mbah yang baik Lantas Kulau Suwan Ngaji Sul Pek Yang serius Karena Itu Menjadikan Kita Bermartabat Kulau Sering Lepas Tengkotok Kulau Pagian Nidhi Lepas TV Nak bengi Ngelamun Ngayal Suga Sekadang Ngapalo Tikus Ngeliwat Dure Sangking Rana Penggawaian Tapi Kulau Ngelepas Dana Ini Orang Baik Sampai Bu Juni Protes Hapi Apa Lepas Ngelamun Ngitung Tikus Ngelamun Ngitung Ngelamun Terus Kulau Matur Ngitung Ngelamun Ngitung Tarokal Ma'asia Wong Ngelamun Itu Artinya Tidak Dugem Tidak Melakoni Maksiyah Itulah Yang menjadikan Usul Feqih Itu ilmu Yang sangat Terhormat Coba Kalau Anda Jadi pakar Usul Feqih Kayak saya Mongkaji Betul Usul Feqih Orang Tidur Semalaman Jangan Bahasakan Tarokat Tahajud Watarokal Witro Watarokal Kiamal Leng Tapi Bahasakan Tarokat Zina Watarokal Wibah Watarokal Kada Wakadam Al-Ma'asi Keren Kalau kamu Tidak Ahli Usul Feqih Maka Kiyah Amin Turu Kiyah Goyan Sewengi Kiyah Goyan Sewengi Melawan Kiyah Ustadz Juga Manusia Karena Bengi Kepen Nonton Tapi Boten Pantes Akhirnya Kurban Santri Dijok Goyan Gak Jelas Apel Apel Rodol Goyan Melawan Nafsu Beracaranya Dilalek Goyan Nah Moga-moga Malekat KB Nganggep Perlawanan Terhadap Keinginan Mbak Mak 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 Makanya Itu disebut Dengan kitab Usul Feqih Tenggu Belusul Itu Ithma Min Mubahin Illa Wayatahak Kukubihi Tarku Haram Mim Fahil Zammu Minas Sukun Tarkul Kotli Wa Minas Sukut Tarkul Hibah Tidak Ada Sesuatu Yang Mubah Kecuali Saat Anda Lakukan Saat itu Juga Anda Meninggalkan Kekah Rahman Maka Sebetulnya Mubah ini Punya nilai Yang luar biasa Yaitu Tarkul Haram Tarkul Tarkul Mubah Tarkul Kukar Kukur Mubah 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 Semoga Malaikat ini Al-Usuli Sehingga Ngitung itu Tarkul Mubah Masyakul Masyakul Hebat 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 Ini orang yang Ngal Masyakul Masyakul Ini orang yang Malaikatnya Jendis Roto Ekstrim Alumni Kempek Suwengi Rata Hajut Orang Wider Al-Uni Opoh Mula Ini Ngaji Usul Fekih Terus Supaya Diperdengarkan Kemalaikat Supaya Teorinya Pakai Usul Fekih Jadi Kalau Melihat Kita Melakukan Mubah Ini Dihitung Tarkul Mubah Masyakul Ini pentingnya Ngaji Kalau Nanti Ditanya Sama Seorang Dosen Masyakul Quran Yang Katanya Mutu Semutu Mutunya Kemudian Ada Ayat Kulu Wasyrabu Mosok Urusan Mangan Gak Usah Disuruh Orang Juga Makan Terus Kualitasnya Kulu Wasyrabu Itu Dimana Terus Kalau Jawab Terus Corokan Yang penting Wopo Rapat Rapat Seminar Gak Ada rapat Gak Seminar Itu Kamu Gak Mati Tapi Kalau Gak Makan Itu Mati Ya Penting Makan Jadi Jadi Orang Itu Lupa Kalau Sesuatu Yang Seserius Itu Karena Menjaga Nyawa Yaitu Makan Terus Karena Makan Itu Hal Yang Murah Dianggap Biasa Itu Bahaya Sehingga Sebetulnya Yang Kita Bisa Jadi Wali Lewat Halal Keseharian Tidak Bisa Jadi Wali Karena Tadi Saya Punya Hadis Ini Mudah Sekali Untuk Anda Jadi 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 Wali Bahkan Di Atas Wali Pakai Inna Masih Pakai Lam Taukid Inna Wala Layar Do An Il Abdi Ayyak Kulal Aklata Fayah Madahu Aleha Awyash Rabah Syar Fayah Madahu Aleha Allah Itu Sangat Ridho Ada Orang Makan Satu Asupan Kemudian Dia Muji Allah Orang Tidak Punya Alpat Tidak Mati Tidak Punya Tanah Ribuan Penting Makan Tapi Gara-gara Kamu Tamak Untuk Syukur Nunggu Punya Alpat Untuk Syukur Nunggu Punya Tanah Banyak Anda Ini Bodoh Mau Syukur Saja Saratnya Kok Banyak Jadi Sebetulnya Kalau Kita Mau Jadi Wali Itu Cukup Setiap Makan Itu Kamu Syukur Fayah Madahu Aleha Awyash Basar Bahwa Fayah Madahu Aleha Makanya Wali Wali Dulu Kalau Didik Kamu Di Padang Pasir Dan Kemudian Anda Tidak Mendapatkan Air Sama Sekali Apakah Kamu Menggantikan Kerajaan Kamu Demi Beli Satu Seteguk Air Iya Akan Saya Beli Karena Saya Kalau Tidak Minum Mati Kamu Jangan Bangga Dengan Sistem Kekuasaan Yang Tidak Senilai Dengan Seteguk Air Orang Tidak Jadi Raja Itu Tidak Mati Kalau Tidak Minum Mati Terus Akhirnya Dosen Itu Tau Wah Berarti Kuluwas Robo Itu Luar Biasa Sangat Luar Biasa Makan Dan Minum Luar Biasa Makanya Terus Ada Kiyai Mertamu Mangan Kalau Tadi Baru Datang Mangan Disini Ada Mangan Saya Anggap Saya Proses Dedi Wali Jadi Segampang Itu Jadi Wali Kemudian Gara Gara Torekoh Dedi Wali Kurepot Kone Mojo Karena Ini Partai Gak Torekoh Dulu Abahnya Mbah Maimun Mbah Zuber Itu Kalau disuruh Wiritan Lama-lama Itu Gak mau Sementeng Diridani Pengiran Mojo Ake-ake Itu Partainya Partai Ahlul Ilm Gak Partainya Partai Ahlul Apa Nah Kemudian Karena Saya Ini Tafsir Itu Saya Kepingin Menggerakkan Supaya Supaya Ilmu Quran Itu Menarik Caranya Apa Cari Sisi Ekstrim Kalau Bula-balik Kenapa Si Orang Tidak Janggal Tidak Iskal Quran Itu Kalam Masa Iya Allah Yang Tuhan Kemudian Ngendikan Iya Kan Buduh Iya Kan Tai Kepadamu Aku Menyembah Masa Allah Ngendikan Gitu Pada Kekasihnya Nabi Muhammad Padahal Allah Itu Al Ma'bud Bukan Abid Allah Yang Disembah Bukan Yang Menyembah Semua Ahli Tafsir Saya Bukan Bilang Sebagian Semua Ahli Tafsir Pasti Ngendikan Begini Sebelum Iya Kanak Buduh Itu Ada Kata Yang Disimpan Yaitu Kulu Jadi Iya Kanak Buduh Itu Betul Ngendikannya Allah Cuma Sudah Dikasihkan Jibril Kepada Umatnya Rasulullah Jadi Jibril Bilang Gini Ke Rasulullah Muhammad Muhammad Kul Iya Kanak Buduh Kemudian Nabi Juga Bilang Ke Umatnya Kulu Iya Kanak Buduh Jadi Ini Kalam Wah Yang Sudah Milik Kita Nah Berhubung Milik Kita Kita Mengatakan Iya Kanak Buduh Karena Kalau Berarti Kan Allah Yang Berdoa Nah Sehingga Semua Tafsir Bilang Sama Wah Yukot Daruk Blaka Lai Dinas Surat Al Mustaqim Kulu Nah Terus Ada Mufasir Lain Bila Jangan Mulai Iya Kanak Buduh Ya Semuanya Mulai Bismillah Kulu Bismillah 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 Dengan Tafsir Seperti Ini Terus Kita Akhirnya Lagi-lagi Kembali Keusul Fekih Kembali Kebalah Kembali Ke Naku Kalau Enggak Ya Anda Akan Menafsiri Quran Pakai Logika Anda Sendiri Sampai Ada Mungkirul Mungkirul Sunnah Pokoknya Sementeng Kembali Ke Quran Orang Roh Quran Itu Kayak Apa Saya Kemarin Ngaji Di Sedan Di Daerah Saya Bilang Sayyidina Umar Itu Islam Sebelum Minta Hidayat Khalid Ya Halimut Tak'in Petunjuk Bagi mereka Yang Takwa Padahal Tidak ada Sabkut Takwa Untuk Umar Umar Tidak Pernah Takwa Tapi Nyatanya Islam Bahkan Dia Masuk Ke rumah Zaid Ben Arkom Itu Mau Bunuh Nabi Mau Nyari Nabi Bukan Mau Islam Tapi Ketika Dengar Iparnya Membaca Toha Ma'anzal Ma'alik Al-Quran Al-Quran Al-Litasko Kemudian Dia Masuk Islam Lalu Gimana Tentang Huda Lilmut Tak'in Petunjuk Bagi mereka Yang Takwa Banyak Ulama Yang Mengatakan Lilmut Tak'in Itu Balah Liliktifak Eh Lilmut Tak'ina Waghiri Jadi Quran Itu Petunjuk Bagi Yang Tak'wa Dan Yang Tidak Tak'wa Dan Itu Di Bahasa Arab Sah Di Bahasa Arab Sah Misalnya Gini Kalau Sampan Punya Ponakan Dolan Cung Cung Nang Mangan Ya Itu kan Satu Paket Saro Bila Tak'i Kumul Harro Eh Wal Barda Pakaian Yang Melindungi Dari Panas Disitu Tidak Disebut Wal Barda Tapi Artinya Juga Wal Barda Karena Kalau Tidak Diartikan Liliktifak Nanti Quran Itu Memberi Petunjuk Bagi Yang Sudah Mut Tak'in Corong Nguyai Segoro Nguyai Taqwa Kok Nah Ini Kita Butuh Butuh Ahli Tafsir Yang Al-Usuli Karena Itu Yang Menjadikan Quran Punya Kualitas Lagi Seolah Lagi Punya Kualitas Lagi Kalau Tidak Quran Itu Biasa Biasa Saja Tadi Kulu Wasrobu Dan Seterusnya Jadi Kalau Barokah Hormat Orang Alim Orang Orang Menghidupkan Logika Ilmu Lagi Kalau Senang Dalam Gusmus Ahli Ilmu Biar Niat Fakir Biar Sampai Ngerti Kalau Ngadepi Ahlul Ilmi Pun Button Level Ahlul Ilmi Itu Kalau Punya Logika Itu Tidak Bisa Dibantah Saya Beri Contoh Sekian Contoh Yang Nyata Yang Di Ajarkan Rasulullah Sallallahu Sallam Nabi Itu Pernah Mau Dipermalukan Orang Karena Nabi Ngintikan La Adwa Walati Arata Tidak Ada Penyakit Menular Terus Ada Orang Iseng Unta Yang Kena Kudisen Dijajarkan Yang Waras Yang Waras Ikut Kena Kudisen Terus Orang Ini Tanya Ya Rasulullah Ini Tadi Sehat Tapi Kena Unta Yang Kudisen Ikut Kudisen Nabi Tanya Lagi Faman Akdal Awal Yang Kudisen Ketularan Siapa Wah Itu Dari Allah Ya Maksud Saya Seperti Itu Jadi Ada Terus Orang Orang Kafir Itu Cara Berpikir Aja'alal Alihata Ilaha Wahidah Indah Adalah Kalau Tuhannya Satu Tidak Cukup Ada Problem Kredit Macet Ada Problem Macem Macem Kan Utang Pi Utang Macem Macem Kalau Tuhannya Satu Tidak Cukup Kita Butuh Tuhan Banyak Karena Problem Kita Banyak Lalu Nabi Mengajarkan Mereka Logika Yang Dibangun Kalau Kamu Jadi Buruh Kemudian Majikan Kamu Banyak Semuanya Merentahkan Kamu Kamu Bingung Enggak Ya Bingung Tuhan Kamu Itu Majikan Kamu Kalau Banyak Banyak Perintah Semua Kamu Yang Bingung Ya Sudah Tuhannya Satu Saja Nah Sekarang Itu Kita Kita Ini Mulai Kehilangan Fatonah Rasulullah Nabi Dulu Itu Kalau Nerangkan Ilmu Itu Logikanya Gampang Sekali Logika Yang Dibangun Gampang Ada Orang Cerita Ya Rasulullah Saya Ini Ada Sekian Anak Saya Yang Paling Saya Cantahi Satu Apa Saya Boleh Melebihkan Yang Paling Saya Sayangi Dalam Pemberian Nabi Jawabannya Itu Tidak Langsung Jangan Apakah Kamu Berharap Bahwa Mereka Semuanya Baik Ke Kamu Iya Semuanya Saya Ingin Baik Ke Saya Ya Kalau Itu Jangan Kan Tidak Fair Kita Mengunggulkan Yang Satu Melebihkan Yang Satu Sementara Kita Berharap Semuanya Baik Itu Tidak Fair Kata Nabi Jadi Dulu Nabi Terus Ini Yang Cerita Feke Dulu Ahlul Madinah Itu Mangga Itu Masih Pentil Sudah Dijual Pentil Dijual Harganya 2 Juta Masa Iya Pentil Harganya 2 Juta Karena Dengan Asumsi Sudah Jadi Mangga Tapi Ketika Nabi Datang Di Medina Dan Penduduk Medina Itu Orang Paling Buruk Dalam Pertimbangan Dalam Jual Beli Nabi Cara Nentikan Itu Unik Kalau Pentil Ini Ternyata Kena Angin Terus Kemudian Tidak Jadi Buah Lalu Kamu Terima Uang 2 Juta Itu Atas Nama Apa Atas Nama Beli Pelem Nyatanya Belum Jadi Mangga Mosok Kalau Pentil Seharga 2 Juta Semenjak Itu Terus Ahlul Madinah Sadar Kalau Jual Buah Itu Nunggu Bagda Budui Solah Setelah Samroh Ini Berbentuk Tapi Nabi Tetap Ngendikannya Pakai Logika Sekarang Banyak Kiai Yang Sidi Nakraka Nabi 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 Ada Pemuda Dia Hipersek Mau Masuk Islam Tetap Boleh Bebas Saya Ingin Islam Tapi Jangan Larang Sek Bebas Wah Sahabat Semuanya Melarang Ketemu Nabi Karena Ini Ngawur Betul Masa Pamit Islam Tapi Setelah Gaduh Nabi Tanya Kenapa Gaduh Ada Pemuda Mau Masuk Islam Tapi Dia Minta Izin Kata Nabi Suruh Kesini Setelah Datang Di depan Rasulullah Logika Yang Dibangun Nabi Itu Luar Biasa Kamu Suka Punya Anak Putri Kemudian Jadi Demenanya Lelaki Hidung Belangi Ya Tidak Saya Bunuh Orang Itu Andai Ganti Ibu Kamu Saya Bunuh Orang Itu Kamu Suka Punya Anak Putri Yang Jadi Demenanya Orang Ya Tidak Suka Nabi Sampai Otaknya Itu Yastak Bihuz Zina Sehingga Otaknya Itu Zina Itu Buruk Betul Akhirnya Ya Rasul Sudah Saya Mau Se-Islam Tanpa Zina Zina Karena Logika Yang Dibangun Nabi Itu Luar Biasa Nabi Pertama Ngingatkan Atuhi Buhuli Bintik Atuhi Buhuli Ummik Atuhi Buhuli Uktik Atuhi Buhuli Kholatik Sampai Dia Ini Tidak Bisa Apa-apa Sudah Nabi Sudah Jadi Logika Ini Yang Harus Kita Waris Lagi-lagi Kembali Yang Bisa Waris Itu Ahlul Ilm Sama Itu Kan Kayak Diskusinya Berkawan Orang-orang Soleh Setiap Berkunjung Dimana Itu Nyari Yang Orang-orang Soleh Ditanya Kenapa Kamu Berkawan Orang Soleh Ya Berkawan Orang Soleh Asik Tapi Kalau Nabi Isha Kalau Ada Desa-desa Yang Masih Hitam Masih Merah Itu Dikunjungi Kemudian Dipinak Ditanya Sama Nabi Yahya Kamu Kumpul Orang-orang Yang Kayak Gitu Jamnya Beliau Di Dimana-mana Nabi Itu Ya Dokter Dimana-mana Dokter Nyembuhkan Yang Yang Sakit Jadi Dulu Logika Kebalikan Itu Dibangun Sehingga Dulu Ulama Khilaf Khilaf Rahmah Masyur Itu Saya Sering Cerita Dan Itu Ada Di Kitab Khiliatul Awliya Nabi Yahya Itu Lebih Ceria Nabi Isha Itu Agak Sering Cemburut Atau Kebalikannya Yang Satu Mali Aro Keabisan Kaan Nakatak Natumi Rahmatillah Kamu Kok Sering Cemburut Seakan Akan Rahmat Allah Terbatas Kenapa Rasa Syukur Yang Satu Mali Aro Ka Doh Hikan Kaan Nakatak Manum Makrillah Kau 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 Sehingga Itu Tadi Sudut Pandang Makanya Saya Sering Cerita Dulu Kalau Syed Abdul Haddad Itu Tanya Cengkoy Ngaji Sopo Ngaji Sia Kau Kau Tau Nangis Tidak Kau Ngaji Kau Tau Atas Kau Nangis Tapi Kalau Bulhasa Rasadili Kembalikan Kau Ngaji Sopo Ngaji Sia Kau Kau Tau Gyu Ngaji Boten Nate Serasa Ngaji Wong Wong Rasa Sukur Jadi Nah Itu Yang Akhirnya Menjadi Keseimbakan Khauf Watomah Ada Khauf Ada Roja Sehingga Karena Sudut Pandang Itu Tidak Bisa Dihilangkan Ini yang Sering Diceritakan Kisah Kakaknya Ini Dulu Muhammad Bin Hassan Ashebani Imam Shafi'i Itu Lama Sekali Beliau Jadi Ulama Top Yang Suka Fekir Diagap Fekir Aman Ngeringankan Kisam Fekir Yang Dihisam Malaikat Apanya Kan Tidak Bisa Ngeringankan Apa Saja Tidak Punya Punyanya Problem Nah Setelah Ngaji Sama Imam Malik Imam Shafi'i Tanya Yang Ilmunya Setingkat Jeningankan Siapa Kata Imam Malik Sebetulnya Abu Hanifat Orangnya Sudah Meninggal Tapi Ada Muridnya Namanya Muhammad Bin Hassan Ashebani Kamu Kesana Dari Medinah Ke Irak Dulu Tempatnya Di Bakhtad Setelah Di Irak Muhammad Bin Hassan Ashebani Itu Kalau Ngitung Uang Itu Di Meja Emas Itu Banyak Uang Banyak Dihitung Di Meja Malah Kaget Saya Ini Gedeng Kiai Kedunyan Ini Ketemu Kiai Kedunyan Ya Karena Muhammad Bin Hassan Ashebani Itu Wali Kamu Heran Ya Ada Kiai Kaya Iya Ya Sudah Kekayaan Ini Kasihkan Orang Fasek Biar Dipakai Demenan Dipakai Mabuk Dipakai Ini Terus Ya Jangan Kalau Kena Orang Fasek Bahaya Jangan Saja Semenjak Itu Yang Mamsafi Mulai Rondok Seneng Due Jadi Ada Cerita Dihangit Terus Keterusan Umatnya Gini Gini Ini Cerita Cerita Istihad Apa Cerita Istihad Sama Pangkat Juga Sama Gue Seneng Yang Soleh Soleh Tidak Ikut Ngurus Negara Ini Mau Dikemanakan Negara Ini Tapi Ada Yang Berpikir Gue Seneng Yang Soleh Terkontami Ya Sudah Munggo Yang Serapayu Jabat Berpikir Zut Yang Payu Berpikir Politik Yang Penting Semuanya Itu Berdasar Ilmu Yang Penting Itu Semuanya Berdasar Apa Ilmu Karena Ilmu Ini Basis Yang Paling Diridani Allah Subhanahu Wa Ta'ala Masyur Itu Di Isyak Sering Diceritakan Imam Muzali Kata Allah Saya Ini Alim Dan Sangat Mencintai Orang Alim Karena Orang Alim Ini Yang Tahu Perspektif Orang Yang Nggak Yang Ngiranya Seolang Lagi Yang Ngiranya Itu Nggak Ilminya Di Depan Orang Alim Itu Tidur Yang Ngorok Semua Turun Serah Jelas Kok Jadi Wamin Ayat Tanyakan Ahli Medis Sistem Tubuh Kita Kalau Tidur Itu Kayak Apa Rusaknya Dan Pas Pas Satu Satunya Solusi Ya Turun Bengi Ngempet Kepindul Dandud Dugem Barang Turun Jumlah Esok Isbar Alhamdulillah Caram Melek Iman Kamu Seberapa Tarikan Tarikan Maksiat Posisi Kamu Terjaga Bisa Kalah Kan Tapi Kalau Tidur Sukses Kan Tarikan Maksiat Nah Karena Tidur Itu Sukses Menghilangkan Maksiat Disebut Wamin Ayati Manam Hukum Billah Liwan Sampai Imam Muzal Dindikan Di Makalah Itu Sehingga Nanti Ibadahnya U'mat Ini Di Akhir Zaman An Naumu Ibadah Terbaiknya Itu Tidur Maksud Kulang Sampai Jalur Tidur Ibadah Tengok Tengok Ibadah Jagongan Ibadah Kecil 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 Ibadah Kamu Menolong Orang Jika Tidak Bisa Terakhir Nabi Hidikan Takufu Syarroka'an Nass Fa'indah Soda Kotun Minka Ala Nafsik Tadi Beliau Juga Cerita Di Nasihat Iza Lam Tuhsin Fala Tusik Kalau Tidak Bisa Berbuat Baik Setidaknya Kamu Tidak Berbuat Jelek Sama Orang Lai Dan Potongan Ini Paling Gampang Apa Tidur Kan Dengan Kontruksi Usul Fekih Seperti Itu Kamu Tahu Kualitas Ayat Wamin Ayatihi Manamukum Billahi Wanna Ya Sama Ternyata Makan Itu Yang Menjaga Nyawa Ternyata Makan Itu Yang Menjadikan Syukur Kalau Kamu Tidak Percaya Puasa Sampai Poso Gedang Goreng Mewah Gedang Goreng Mewah Air Satu Teguk Itu Mewah Makanya Kalau Lama Dulu Ada Santri Makan Makan Enak Ya Saya Ingin Makan Enak Caranya Gimana Itu Rumus Sate Mie Ayam Idam Muhu Al Juk Kalau Kamu Ingin Enak Lauk Nya Lapar Ya Kalau Kita Puasa Semuanya Enak Itu Lagi-lagi Basisnya Itu Ilmu Nah Sekarang Banyak Orang Yang Sudah Tidak Peduli Dengan Ilmu Keijazah Dilakoni Jadi Kayak Wiridhan Lailah Ilwah Itu Sebetulnya Harus Dibaringi Dengan Ilmu Ini Yang Terakhir Supaya Tidak Lama-lama Lailah Ilwah Itu Basisnya Ilmu Surga Yang Begitu Mewah Itu Dibikin Juga Bagi Yang Melafatkan Lailah Ilwah Neraka Yang Begitu Ekstrim Sampai Kalau Benda Dijatuhkan Dari Atas Ke Neraka Itu Sampai Bawah Nunggu 70 Tahun Bisa Kamu Bayangkan Kalau Kamu Di Dalam Naiknya Susah Ini Dijatuhkan Ke Neraka Itu Sampai Bawah Nunggu Berapa 70 Tahun Neraka Sebegitu Ekstrim Itu Dibikin Untuk Yang Menolak Lailah Berarti Kalimat Ini Kalimat Spesial Kalimat Yang Neraka Dibikin Atas Nama Itu Yang Menolak Surga Dibikin Juga Atas Nama Itu Yang Menerima Itu Satu Saktinya Lailah Sakti Kedua Orang Kafir 70 Tahun Melafatkan Lailah Sekali Langsung Dihukumi Mu'min Yuhfarlahum Makot Salah Orang Yang Melafatkan Lailah Muhammad Rasulullah Itu Dosa 70 Tahun Kafir Itu Hilang semua Tapi Gara 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 Ada Ilmu Terus Diumumkan Tahlil Deneng Kih Haji Ni Am Wah Sengguri Wah Sengguri Padahal Kalau kamu tahu Ilmunya Tadi Kalimat Biasa Kalimat Yang Bisa Melebur Dosa Bahkan Dalam Madhab Sadiliah Itu Unik Kalau Kamu Wiritan Lailah Ilwah Itu Jangan Istighfar Dulu Istighfarnya Belakangan Alasannya Abdul Hassan Sadili Itu Fa'lam Annahu Lailaha Ilwah Wa Astaghfir Lidham Bik Elia Dilkalimah Orang Kafir 70 Tahun Dia Istighfar 100 kali Tidak akan Dimaafkan Allah Tapi Nelafatkan Lailah Langsung Dimaafkan Jadi Orang Bisa Dimaafkan Barokanya Lailah Ilwah Ya kan Jadi Orang Kafir 70 Tahun Istighfar 100 Kali Dimaafkan Tidak 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 Tapi Kalau Baca Lailah Dimaafkan Jadi Istighfar Itu Efek Positif Itu Kalau Dibarengi Lailah Makanya Kamu Boleh Istighfar Berdasar Hati Halimah Berdasar Lailah Tapi Terus Kemudian Torikoh Itu Banyak Itu Urusan Rasa Justru Karena Lailah Halimah Harus Disucikan Dulu Caranya Istighfar Dulu Itu Urusan Monggol Tapi Apapun Itu Basisnya Harus Apa Ilmu Basisnya Harus Ilmu Jangan Malah Sentimen Wong Dikuburan Dihukumi Kafir Itu Kan aneh Wong Kalimat Ini Yang kafir Saja Menjadi Muslim Sekarang Yang Muslim Menjadi Kafir Itu Faham Kok Seaneh Itu Ya Karena Basisnya Ada Ilmu Tadi Coba Kalau Basisnya Ilmu Itu Kan aneh Betul Hadil Kalimah Kalimatun Soroh Bihal Kafir Musliman Fakai Fasorol Muslimubidhalika Kafiron Ini Kalimat Yang kafir Saja Menjadi Muslim Masa Dengan Kalimat Yang sama Yang muslim Menjadi Aneh Enggak Jadi Kalau Sebenarnya Basis Ilmu Harus Sekuat Kuat Ngicaranya Nageh Kiayi Sergemula Ngocok Politik Terus Tapi Politik Bagian Dari Ilmu Terang Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.